Pemirsa Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin lengket. Kemesraan keduanya semakin terlihat dalam berbagai kegiatan bersama. Bahkan dalam satu bulan terakhir ini, pintu istana terbuka tiga kali untuk Prabowo. Keduanya melakukan pertemuan empat mata di Istana Presiden. Membawa kesan. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makin lengket. Keduanya kerap kali melakukan pertemuan, bahkan dalam satu bulan ini sudah tiga kali Joko Widodo bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan. Pada 9 Juni lalu, Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Prabowo ke Istana Merdeka Jakarta. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengonfirmasi hal itu dan menyebut Prabowo senyum-senyum usai pertemuan di Istana. Pertemuan kembali berlanjut di Istana Bogor, Jawa Barat pada 18 Juni lalu. Presiden Joko Widodo memanggil Prabowo ke Istana Bogor sembari makan siang bersama. Joko Widodo mengaku dalam pertemuan tersebut salah satu bahasan utamanya adalah politik. Kemarin karena memang Bapak Prabowo ingin ketemu dan menyampaikan sesuatu yang penting ya, hari Minggu pun saya jangan dipikir saya tidur hari Minggu. Ya utamanya politik saya ngomong apa adanya. Ya saya itu ketemu dengan para menteri di hari Senin sampai Jumat, tetapi juga di hari Sabtu dan Minggu. Biasa. Serta yang terbaru, Presiden Jokowi kembali memanggil Prabowo ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin kemarin, usai sekembalinya Prabowo dari kunjungan kerja di Perancis. Keduanya membahas masalah politik dan masa depan bangsa. Dikit masalah geopolitik, masalah perkembangan terakhir di internasional ya. Ada beberapa hal yang dapat petunjuk dari Presiden dan saya kira akan kita laksanakan petunjuk-petunjuk beliau. Ada secara garis besar saja ya. Dia bertanya tentang rencana-rencana saya ke depan dan sebagainya. Apa yang ditampilkan Jokowi dengan Prabowo itu semakin menunjukkan jika Jokowi lebih nyaman bersama Prabowo. Hubungan keduanya bukan lagi sebatas atasan dan anak buah. Meski Jokowi tidak secara gamblang menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk pilpres mendatang, tetapi kedekatan keduanya sudah memberikan dampak elektoral bagi Prabowo. Prabowo sudah bisa menikmati elektabilitasnya yang berada di pucuk menyalip ganjar Pranowo. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV Tim Lipan, Metro TV